Tahun ini secara nasional angka pernikahan di Indonesia mengalami tren penurunan. Begitu pula di Provinsi Bengkulu pada Juni 2023 lalu jumlahnya mencapai 6.323 peristiwa pernikahan. Dari total 14.105 pernikahan yang tercatat. Sedangkan pada 2024 hingga Juni berjumlah 5.990 atau turun sebanyak 336 pernikahan. Ketua Tim Seksi Kepegawaian, Kepenghuluan, dan Keluarga Sakinakan Wilkemenak Provinsi Bengkulu, Daharman menyampaikan. Penurunan jumlah pernikahan ini diprediksi bisa saja karena pemikiran para remaja kini lebih terbuka. Dan memahami bahwa menikah perlunya kesiapan mental dan usia yang matang. Tahun per tahun itu memang kami tidak tahu pasti itu penyebabnya. Tapi kalau untuk bulannya itu bisa kami sampaikan. Dan misalkan di bulan Maret dan April, itu peristiwa nikah memang menurun. Karena mengapa? Itu menyangkut bulan susi Ramadan. Kemudian di bulan berikutnya naik lagi karena itu sudah di bulan sawah. Tapi kalau untuk penyebab menurunnya secara umum, istilahnya di tahun 2023 ke 2024 itu, ya kami kurang memahami kepercaya mengapa penurunan angka peristiwa nikah ini menurun. Kalau per bulan itulah kata saya tadi mungkin menyangkut daripada... Dian Maya Erika, RBTV, melaporkan.